Ya pokoknya berawal gue dulu dari sini, dari pabrik tempe ini Dulu gue itu seminggu apa dua hari, gue lupa ya Seminggu apa tiga hari hasil gue disini 35 ribu Bukan gue lagi cerita menjelekin pos Bukan, tapi disini emang begitu Lu pengen punya lu usaha keluar keingin Dan gue dulu nyari kayu ke perumahan-perumahan Nyari kayu nih buat bahan bakar Dari abis Johor sampai abis Asar pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sudara, Salam Ungudara, Salam Indonesia Raya Salam Indonesia Jaya, Salam Bineka Tunggal Ika Hai Gayung, hari ini kita di konten Balang Bapak Petualang, hari ini gue ada di Bojong Gede, Bogor Yaitu Kampung Pasar Lama RT01-R06 Disini dimana tempat gue dulu gue pernah jadi tukang tempe Nah kisah gue masa kecil gue dulu nih Ya bukan masa kecil sih Zaman gue SD kelas 6an Gue bergelut, berkecimpung di publik tempe Gue jualan tempe, gue bikin tempe Gue suka ngojek payung Zaman kecil gue dulu nih Ngojek payung, terusnya lagi dagang kantong Kisah-kisah gue dulu waktu bikin tempe Atau tempat gue dimana gue bikin tempe Langsung kita kasih tuntar ya Jangan lupa ngopi dulu Bersama kita santuy aja Bersama teman-teman semua Bersama kita ngopi gila Biar gak coyoy Kita santuy aja Ciki ngendut Nah sekarang kita masuk tempat gue dulu bikin tempe Disini tempatnya Ciki ngendut Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullom Nah saya bantuin lagi ya Iya Hebat Nah ini mas duriat Bos gue dulu Nah ini cara Menusuk Tempe Saya kan udah 10 tahun Lupa-lupa Dulu menimba Sekarang pake Senyoh Kalau dulu gue nimba Otot gue pada gede Kadang gue kurup Zaman kuda gigit Celana Bang Atta Zaman kereta lembung Zaman kereta lembung Dijual satu gini Satu panjang ini Iya Satu panjang ini dijual Namanya ini tempe kereta Gitu Kakul 10 tahun Iya Hampir 10 tahun Selesai Oke selesai Yo Ciki ngendut Tangan berpoten tinggi gitu Yang kagak ada pantangannya Cuma Tempe Dan tahu Tahayul itu Semua itu nongseng Kalau kata orang Belanda Iya gak Gita ya Sampai itu gue kagak bisa kali Hei Gue disini Dulu dari kelas 6 SD Gue Bikin tempe Serusnya nginjek 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 Melastikin Nah ini namanya diapain ya Gue lupa Apa ini ya Ganti daun Hah Ganti daun Iya ganti daun Ada lagi namanya melet Kalau melet itu Dia pakai plastik Gitu Gitu Nah sekarang Nah sekarang Gitu bisa Cuma Cuma untuk kaku ada kali gue 10 tahun 10 tahun Enggak disini Jadi perjuangan hidup itu Memang dari Kita bagaimana Mau rajin Dulu emang gue hidupnya di pasar Buat Gue dagang kantong Gue ngejek payung Gue jual Ngikut bikin Ini tempe Dulu disini mesinnya masih kompak Belun Pakai sanyo Jadi kalau mau ngambil air Gue nimba Gitu Walau Bitsin Tuntutlah ilmu Walau ke negeri Cina Jadi kita disini juga Sekalian nyari ilmu Gitu Ada juga penumpul ilman Malu-malu gak baguman Gue tau gak loh Malu-malu gak baguman Malu-malu Kagak kebahagiaan Buat kameramen Tersendiri Gue mau nanya Lu dulu Pernah ngapain tuh Zaman-zaman Boca Karena gak Menjalani Bukan menjalani Kehidupan ya Pernah gak Kayak begini Pernah Waktu Ngiloin tembaga Oh itu jaman Ngiloin tembaga Iya Ngiloin tembaga Kita Siapa-apa yang ada Bang ke kabel-kabel Nyangkut Gue ambil Ada orang kajatan Aku aja gue kumutin Emak gue dateng Lagi nanamu disitu Ngapain Main Nyari kabel ya Nyari kabel Gue pernah nyari Tembaga Sebab dia Dulu Sekilo Itu Rp25.000 Jadi Emang Banyak yang Nyari tembaga Gue sendiri Gue pernah Nyari tembaga Kwan Begitu bang Ya emang Lu hidup Jangan Malus bergerak Lu malus bergerak Mati Begitu Tradisional Semuanya Ini dari bambu Ininya Dari daun pisang Kenapa dipakein Daun pisang Karena biar sedep Makanan dulu Dimungkusnya Make daun Jadi sedep Begitu Menurut ilmu Sastra Martika Orang-orang Sastra Matrika Sastra Martika Apa ya Let's Oke Gue jadi inget Lagu Oma Kenapa kita Harus Jangan malu Kerja itu Apa yang penting Alam Kata Roma Iramakan Banyak Orang Berkata Dalam Mencari Nafkah Cara yang Haram Saja Sudah Susah Apalagi Yang Alam Jangan Ditebang Jangan Ditebang Karena itu Pun pisang Orang Jangan Ditutup Jangan Ditebang Karena itu Pun pisang Orang Gitu Ciki Ngendut Nah Disini Kita Tempat Balang Babat Balang Sekarang Gue Di tempat Fabrik Tempe Yang Tadi Gue Udah Mubikin Segala Nusuk Tempe Nah Disini Dapur Tempat Gue Dulu Ngebakar Kayu Buat Masak Kacang Kedelai Nih Disini Nih Nih Dulu Disini Ini Ini Masuk Panas Disini Dulu Kisah Nih Bakarin Kayu Begini Nih Nih Buset Selamat Nih Bakarin Begitukan Gue Nih Udah Kedak Kebakar Diabis Apinya Namanya Gue Maka Plastik Ceritanya Nih Biar Tambah Apinya Awet Pas Gue Lagi Begini Begini Tangan Gue Kena Ketetetesan Atas Buset Gue Kalep Ya Disini Banyak Kisah Sedih Haru Bahagia Pokoknya Perjuangan Gue Dari Bawah Hidup Di Pasar Bergelut Jualan Gantong Daga Bantuin Bantuin Ginian Gue Ngojek Payung Kalau Hujan Dan Lain Sebagainya Pokoknya Semua Anak-anak Muda Semua Berawal Dari Bawah Jangan Berawal Dari Atas Yang Penting Kata Haji Bolot Jangan Banyak Ambisi Jangan Tengki Atau Gede Ambek Jangan Lupa Banyak Sedekah Itu Gue Juga Banyak Belajar Dari Baba Haji Bolot Apa Kata-kata Babaji Bolot Yang Tiga Itu Yang Kedua Tentunya Yang Gak Usah Banyak Ambisi Yang Gue Terapin Di Diri Gua Sendiri Tidur Nyenyak Sama Kawan Kawan Gelap Gulita Pada Gabur Follower Banyak Bukan Tujuan Yang Penting Kita Bisa Menghibur Begitu Gue jadi Surat Teman Loh Pokoknya Begitu Ini Jejak Si Gundula Kan Ada Ini Jejak Si Baba Jejak Si Baba Masa Dulu Sebenarnya Gue Juga Pengen Ngeplok Dulu Gue Ngejek Payung Kayak Gimana Gitu Tapi Masa Iya Gue Tasiun Tasiun Gitu Pokoknya Berawah Gue Dulu Dari Pabrik Tempe Ini Dulu Gue Itu Seminggu Apa Dua Hari Seminggu Apa Tiga Hari Hasil Disini Rp 35.000 Gitu Bukan Gue Lagi Cerita Ngejelekin Bukan Tapi Disini Emang Begitu Lalu Pengen Punya Lalu Usaha Keluar Keinget Dan Gue Dulu Nyari Kayu Ke Perumahan Perumahan Nyari Kayu Buat Bahan Bakan Dari Abis Johor Ampe Abis Asar Pula Gue Taruh Tumpuk Begini Intinya Yang Gue Lihat Pelajaran Semua Itu Dari Belakang Ya Kayak Kita Mau Susah Dulu Yang Pending Mau Susah Jangan Malu Anak Muda Apalagi Buce Betawi Jangan Gak Lepake Malu Nah Kadang Kita Udah Begini Gue Enggak Mengatakan Gue Sekarang Sukses Enggak Tapi Sekarang Ini Lebih Alhamdulillah Walaupun Gue bergelut Di dunia Konten Gitu Tapi Gue Gak Boleh Lupa Masa Dulu Gue Karena Gue Dulu Ya Berawal Dari Begini Yang Penting Tujuan Gue Seni Budaya Gue Hidup Terus Logat Betawi Yang Gue Bawain Hidup Udah Selesai Sekali Lagi Jangan Lupa Sugret Pencet Kelencingan Like Comment Begitu Aja Kiranya Konten Balang Pada Hari Ini Baba Petualang Saksikan Lagi Di Hari Minggu Yang Akan Datang Kita Main Kali Ciliwong Depok Di Hari Minggu Ya Bang Hari Minggu Kita Di Depok Main Dikali Lagi Balang Baba Petualang Ciky Ngendot Dadayu Dikali 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 Terima kasih.